Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4 ya. Jadi hari ini gue mau sedikit menjabarkan mengenai apa yang tidak dimiliki oleh BF Goodrich gitu ya. Jadi seperti kita tahu, jadi kan BF Goodrich itu ya KO2 apalagi kan merupakan salah satu ban AT yang kalau bisa gue bilang tuh yang salah satu yang terbaik ya. Kalau kita tidak melihat segi harganya gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kualitas, kekuatan, kenikmatan dipakai di jalan gitu. Mungkin BF Goodrich itu adalah salah satu yang terbaik ya. Karena coraknya bagus, awet, nggak gitu berisik, nyaman dipakai. Tapi kan harganya itu mahal gitu. Nah maksudnya disini ada sebenarnya setelah kita teliti ya kan kita belakangan sekitar satu tahun terakhir baru mulai banyak ya jualan BF Goodrich KO2 ya. Jadi kita mulai memperhatikan, oh kok BF Goodrich ternyata seperti ini nih. Jadi ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh BF Goodrich KO2 dibandingkan dengan AT merek lain. Contohnya nih, Pirelli. Eh mana? Gue udah siapin beberapa merek. Contohnya nih Pirelli, Scorpion ATR Plus atau Maxis AT980 gitu. Jadi ada satu hal yang kalau dibilang kecil sih tidak terlalu kecil. Kalau yang dibilang mengganggu ya tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau diaplikasikan, dia punya satu kelemahan. Kelemahan apa itu? Nah itu yang kita mau bahas disini gitu ya. Oke, jadi gue hari ini siapin tiga merek ban. Jadi yang pertama adalah Pirelli, Scorpion ATR Plus. Kalau lo orang tahu, ini adalah salah satu ban AT terbaru, patent terbaru dari Pirelli. Coraknya bagus, kualitasnya mantap dan tentunya karena Pirelli harganya juga lumayan mantap ya. Jadi lebih murah dari BF Goodrich KO2, cuma nggak murah-murah banget. Ya mungkin dia sekitar 15-20% lebih murah dari BF Goodrich KO2 ya. Kalau ini ya BF Goodrich KO2. Kalau yang ini Maxis AT980 ya. Jadi gue siapin tiga merek untuk dibandingkan. Jadi ya kita pakai ukuran yang sama guys ya. Jadi kita pakai 285-70-17. Alasan kenapa gue memilih 285-70-17. Karena itu adalah satu ukuran umum yang banyak merek tuh kita punya. Jadi mau kasih lihatnya gampang gitu ya. Jadi kita bandingkan dengan ukuran yang sama-sama sesuai. Nah apakah itu kelemahannya? Satu hal yang mungkin hal kecil yang sedikit mengganggu tapi tidak terlalu mengganggu. Oke nah gue mau kasih lihat nih. Jadi sebenarnya kebanyakan ban AT itu mereka punya satu teknologi yang dinamakan adalah lip protection technology. Jadi maksudnya apa? Jadi itu untuk melindungi bibir velg dari benturan. Seperti itu yang ngerti ya. Lip protection technology. Jadi itu gunanya adalah untuk melindungi bibir velg kalau terjadi benturan atau gasurkan dengan trotoar. Jadi ban yang kena velgnya nggak kena gitu ya. Nah teknologi itu tidak dimiliki oleh BF Goodrich. Nah taunya dari mana? Nih gue kasih lihat guys. Ini gue pake 285-70-17 BFG KO2 ya. Ini yang made in Thailand. Cuma gue mau kasih lihat nanti juga bahwa mau yang made in Thailand, mau yang made in USA, ya sama saja. Ya jadi jangan kira oh ini dia nggak punya teknologi itu karena Thailand punya tuh BFG-nya bukan yang USA. Gitu ya kan kadang-kadang ada orang yang mungkin bertanya seperti itu. Nah gue akan jawab itu. Gue akan buktikan bahwa sebenarnya ya sama. Mau yang Thailand begitu, mau yang USA juga begitu. Nah ini kita kasih lihat ya. Ini kan namanya beat ban nih ya. Jadi biasa beat ban itu yang dijepit. Nah kalau BF Goodrich dia tidak ada pelindung ekstra di sini nih. Ya jadi dia cuman beat doang ya sudah ini langsung dinding bannya begini. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pelindung. Nah sekarang kita bandingkan dengan Pirelli maupun Maxxis. Oke ini yang Pirelli guys. Dilihat ya. Ini beatnya, ini ada pelindungnya nih di sini nih. Nah ini beat, ini pelindung. Baru dia dinding ban. Jadi dia ada selah yang menjaga untuk supaya yang tadi gue cerita. Leap protection technology. Kalau terjadi benturan, file lock akan terlindungi oleh ban. Nih dilihat nih. Tuh ya. Jadi kalau mau lihat melingkar. Jadi dia ada selah di sini. Jadi kalau file lock terpasang dia masih masuk di sini nih. Ya. Jadi ini baru dinding ban. Kalau tadi BF Goodreads tidak ada. Nah seperti itu. Oke. Nah. Kita kasih lihat di berikutnya. Maxxis. Nah Maxxis juga ada nih dia protectionnya. Nah jadi ini kan beatnya nih. Sampai sini dia ada protectionnya nih di sini nih. Baru di sini dinding ban. Ya. Jadi jarak sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Nah ini adalah untuk protectionnya dia. Tadi kan BF Goodreads tidak ada. Jelas ya. Nanti gue akan aplikasikan ke file lock supaya bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Oke. Nah seperti tadi janji gue. Gue mau kasih lihat juga. Untuk BF Goodreads KO2 yang USA. Nah ini adalah ukurannya memang berbeda guys. Karena 2857017. kita udah lama gak dapet yang USA. Jadi karena ini adanya ring 18 yang USA yaudah kita kasih lihat. Nih. Tuh ring 18 dia sama nih tuh. Dia tidak ada protectionnya. Ya. Dia gitu-gitu aja tuh. Sama seperti ring 17nya dia. Tuh. Dia gak ada protection. Sekali digigit ya sudah. Gitu loh. Oke. Tuh. Gak ada protectionnya. Kalau yang lain kan ada ya. Oke. Jelas ya. Nah seperti itu guys. Nah. Sebentar. Kebetulan kita juga udah siapin hasil aplikasinya terpasang di valak mobil. Dan kita bisa lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke. Ini yang Pirelli. Kita udah siapkan. Tunggu sebentar. Ini yang Maxis. Dan ini yang BF Goodreads. Kita akan mulai dengan BF Goodreads terlebih dahulu. Oke. Boleh datang ke sini aja. Kameramen. Oke. Oke. Oh guys nih. Jadi dilihat nih. Ini adalah hasil terpasang BF Goodreads 285-7017. Dengan velg ini cuma di 7 inci nih. Ya. Terpasang di velg. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah itu coba dilihat nih. Mungkin di shoot lebih dekat. Nah tuh. Jadi kelihatan nih kelihatan ya. Jadi ini adalah selah di mana kalau ban itu tidak memiliki yang tadi gue cerita. Leap protection technology dia akan ada selah segini banyak nih tuh. Jadi kalau misalnya nge-hantem sesuatu. Jadi dia kena di velg duluan nih. Nggak terlindungi sama ban. Lihat tuh selangnya gede sekali nih. Dari sini ke dalam tuh. Jari-jari. Sepanjang ini nih. Nah ini adalah salah satu kelemahan BF Goodreads. Yang kadang toko aja, toko ban nggak ngerti. Gitu loh. Nah jadi kalau misalnya. Lu mau pakai BF Goodreads. Ini adalah salah satu hal yang harus diperhitungkan. Nah ini kan sebenarnya gini guys. Ukuran ban ini kan 285-7017. Velg lebar nih paling 7. 7 apa 7 saya? Eh gue lupa. Sorry gue lihat dulu ya. Ini velg orinya high look. Oh 7 inch malah. Bannya ini adalah 285-7017. Dengan velgnya cuma lebar 7 inch. Bahasanya begini. Dengan velg lebar 7 inch aja. Ban tersebut lebar 285 tuh tidak bisa menutup secara sempurna. Nah ya memang kalau kita lihat dari sini nih ya. Dari jauh. Memang ini velgnya di dalam nih. Bannya di luar. Kenapa? Karena bannya lebar. 285-7017. Dan velg cuma 7 inch. Nah akan terjadi permasalahan. Bahkan kalau kita pakai velgnya lebar 9, 9,5 atau 10 inch. Nah itu akan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bibir velg akan jauh di depan. Ini aja yang velg lebar 7 inch. Dia tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah itu yang tadi gue cerita. Itu kekurangan yang dimiliki oleh BF Goodrich. Nah makanya kalau misalnya. Lu mau pakai BF Goodrich. Jangan pilih velg yang terlalu lebar. Oke? Ngerti ya? Nah ini kan BF Goodrich seperti ini. Kita akan kasih lihat di Pirelli sama Maxis. Sebentar gak? Nah ini kita lihat yang Maxis dulu. Oke? Nah Maxis boleh di shoot. Kalau Maxis ini tuh karena ada lip protection teknologi. Lihat tuh. Dia masuk rapid tuh. Terlindungi dia. Enggak bener-bener terlindungi 100%. Cuma jauh lebih baik daripada BF Goodrich gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia ada protectionnya nih. Jadi velg itu terlindungi di dalam ban. Gitu. Ya ini jauh lebih baik nih. Kelihatan ya. Coba di shoot. Udah bagus kah? Ke shootnya bagus ya? Nah ya tuh kelihatan ya. Jadi ini jauh lebih rapat. Kalau tadi BF Goodrich dia gak bisa nutup sama sekali. Nah ini dia bisa nih. Maxis. Karena kenapa dia punya lip protection teknologi itu. Oke? Oke. Nah itu yang. Itu dari Maxis. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan dengan Pirelli. Pirelli juga sama seperti Maxis. Karena dia punya teknologi seperti itu. Jadi lebih terlihat menutup. Ya. Lebih bagus hasilnya gitu. Nah ini. Ini salah satu hal yang menjadi kekurangan dari BF Goodrich gitu ya. Karena semakin lama kita semakin banyak pasangin BF Goodrich. Mulai kita jujur kita jadi lebih perhatikan gitu ya. Kalau dulu kita awal-awal ya kita jualan BF Goodrich ada. Cuma gak terlalu banyak. Jadi kita tidak begitu perhatikan. Makin lama setelah kita jual kok ada yang aneh ya. Baru. Ya kita pun juga baru sadar belakangan ini. Nah makanya jadi kita baru bikinin videonya. Oke. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau kita mau beli ban. Bukan berarti lu gak boleh pakai BF Goodrich. Oh dia gak punya teknologi itu. Lip protection teknologi. Jadi itu bannya jelek. Enggak. Gue gak bilang BF Goodrich jelek. Dan ban yang lain jauh lebih bagus. Daripada BF Goodrich. Tidak. Tapi. Sekali lagi semua ban punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya bahasanya kekurangan BF Goodrich adalah disini nih guys. Nah jadi makanya kalau tetap mau pakai BF Goodrich gak apa-apa. Gak masalah. Cuma. Kita harus pilih velg yang tidak terlalu lebar. Ngerti ya? Jadi kalau velgnya terlalu lebar. Otomatis bannya tadi dia tidak bisa menutup dengan sempurna. Yang terjadi apa? Ya velgnya akan lebih gampang baret. Gitu loh. Bibir-bibirnya itu akan kalau misalnya kena tertutup dia kena semua tuh. Nah itu merupakan salah satu kekurangannya. Oke jadi memang kalau untuk pemilihan ban dengan velg. Kita itu harus lebih berhati-hati. Maksudnya apa? Jadi. Jangan sampai beli ban atau beli velg yang bahasanya begini. Jangan beli ban terlalu lebar velgnya terlalu kecil. Jangan beli velg terlalu lebar tapi bannya terlalu kecil. Nanti yang terjadi itu gak cocok gitu loh. Karena velg dengan ban merupakan satu kesatuan. Jadi kita bahasanya gimana ya? Kita harus temukan harmonisasi antara keduanya. Jadi velg dengan ban itu cocok. Ya ini sesuatu yang memang tidak semua toko ban velg mengerti. Ya jadi kadang-kadang tuh mereka ya jual-jual saja gitu. Tantang mengerti fundamental yang penting gitu loh. Nah kalau kita di MG ban velg 4 kalimat kita mengerti nih hal-hal kecil seperti ini. Karena hal-hal kecil seperti ini satu hal yang detail itu membuat perbedaan yang sangat signifikan. Jadi itulah yang kita mau ajarkan gitu ya. Oke jadi bukan berarti harus pilih yang lain. Jangan pilih BF Goodies. Jangan pilih BF Goodies. Enggak, enggak akan seperti itu. Tetap pilih ban yang kalian suka. Cuma nanti kita akan sesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah seperti itu yang tadi gue jelaskan. BF Goodies tuh bukan barang sempurna. Enggak ada kekurangan. Kekurangan tentu ada. Dan salah satunya tadi. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau mau pakai BF Goodies jangan pakai pelaknya terlalu lebar. Nah kira-kira seperti itu. Oke? Nah kira-kira gitu aja guys video hari ini. Untuk penjelasannya kalau memang masih ada bingung boleh kontak langsung ke sales kita. Ngobrol-ngobrol. Cari input. Kalau memang ada pertanyaan boleh langsung tanya ke mereka atau komen. Kita akan bantu jawab secepatnya ya. Kalau memang ada permintaan mungkin mau dibikinin video tertentu ya. Tolong info saja. Kita akan coba untuk bikinin videonya. Oke? Sekian itu aja guys. Jangan lupa di subscribe. Dikasih jempol. Kalau mau lihat video-video lain juga. Melipirlah ke IGTV kita. Di situ juga lengkap. Oke? Dan juga untuk post harian. Barang-barang baru segala macem. Kita jauh lebih lengkap di Instagram kita. Oke? Thank you guys. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax